Tukumar, Strategi dan Taktik Yang Mempermalukan Belanda Tahun 1893, seorang pemimpin pasukan Aceh membelot ke kubu Belanda. Pembelotan yang menyebabkan kemarahan besar bagi rakyat Aceh. Bahkan, Cud Nyak Din harus menanggung malu karena tokoh perjuangan Aceh tersebut adalah suaminya. Tokoh pejuang Aceh yang membelot itu bernama Tukumar. Selama menjadi tentara Belanda, Tukumar berhasil dalam beberapa penyergapan pos-pos militer Aceh. Karena itulah Belanda memberikannya gelar Johan Pahlawan. Atas sumbangsihnya dalam menaklukkan pasukan Aceh, Tukumar dipercaya membentuk pasukannya sendiri. Beliau diberikan 250 personil dengan senjata dan logistik lengkap dari Belanda. Beberapa waktu kemudian, pasukannya bertambah lagi sebanyak 120 personil. Terdapat 17 panglima dalam pasukan itu, termasuk panglaut yang menjadi tangan kanannya. Pembelotan Tukumar ke Belanda ternyata sekedar tindakan pura-pura. Setelah sekian lama bertempur melawan Belanda, Tukumar memutuskan mempelajari strategi militer dan kelemahan Belanda dari dalam. Caranya adalah dengan pura-pura membelot ke pihak kolonial. Bulan Maret 1896, sebuah kejutan diterima Belanda. Tukumar dengan pasukan bersenjata lengkapnya, desersi dari dinas militer Belanda. Bahkan, pasukan desersi itu telah membunuh beberapa personil Belanda dan melukai ratusan di antaranya. Tukumar lahir di Melaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Beliau merupakan putra dari seorang bangsawan Aceh, Tukum Ahmad Mahmud. Pada masa-masa awal perang Aceh, Tukumar di usianya yang masih sangat muda telah melibatkan diri. Hingga kemudian dari berbagai pertempuran yang dilaluinya, Tukumar memutuskan pura-pura membelot ke Belanda. Bukan keputusan yang mudah, Tukumar harus menerima resiko dianggap sebagai pengkhianat. Seluruh Aceh memusuhinya, terutama Cud Nyak Din yang harus menanggung malu di hadapan bangsa Aceh. Ketika Tukumar mengakhiri sikap pura-pura pembelotannya, pasukannya telah memiliki persenjataan dan logistik yang melimpah. Terdapat 800 pucuk senjata, 25 ribu peluru, 500 kilogram bubuk amunisi, dan sejumlah uang. Belanda yang marah karena ditipu mentah-mentah segera melancarkan serangan besar-besaran. Bukan berkara mudah menghabisi pasukan Tukumar. Mereka unggul dalam taktik gerilya dan penguasaan medan tempur. Pemimpin tertinggi pasukan Belanda, Van Hoots, kemudian menemukan sebuah cara. Dia merekrut seorang Aceh yang bernama Tukulebeh untuk memata-matai pergerakan Tukumar. Cara yang ditempuh Van Hoots mulai menuai hasil. Pergerakan pasukan Tukumar terpantau oleh Belanda. Hingga pada suatu hari, Belanda merencanakan penyergapan di Pantai Melaboh. Pada 10 Februari 1899, pertempuran berkecamuk di kawasan Pantai Melaboh. Belanda mengerahkan kekuatan besar untuk menghabisi pasukan Tukumar. Serangan Belanda secara bendada itu menjatuhkan korban jiwa cukup besar di pihak pasukan Aceh. Tukumar, pejuang Aceh yang paling diburu Belanda, gugur dalam pertempuran. Perlawanan rakyat Aceh terus berlanjut hingga bertahun-tahun berikutnya. Dan salah satu tokoh Aceh yang meneruskan perjuangan adalah Jod Nyakdin, istri Teguh Umar. Tengku Cik Ditiro membangkitkan perjuangan rakyat Aceh. Memasuki tahun 1885, dengan semangat perang sabil, para pejuang Aceh berhasil memaksa Belanda bertahan di sekitar Kutaraja. Wilayah-wilayah yang sebelumnya direbut Belanda, kini telah dikuasai kembali oleh para pejuang Aceh. Perlawanan terhadap Belanda sempat meredah dalam beberapa waktu. Hampir seluruh wilayah Aceh telah berada dalam kekuasaan Belanda. Namun, dengan kepemimpinan Tengku Cik Ditiro, kekuasaan Belanda dipangkas tinggal 4 km persegi. Tengku Muhammad Saman lahir pada tahun 1836 di kawasan Tiro. Kelak ketika dewasa, namanya lebih dikenal sebagai Tengku Cik Ditiro yang artinya adalah ulama atau imam dari Tiro. Lahir di keluarga yang religius, Tengku Muhammad Saman mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya, Tengku Sheikh Ubaidillah. Pada usia yang kelima belas tahun, Tengku Muhammad Saman belajar kepada pamannya, Tengku Cik Dayahjud. Muhammad Saman kemudian pindah ke Aceh Besar. Selama beberapa tahun, beliau memperdalam ilmu-ilmu keagamaan. Tengku Muhammad Saman menjadi saksi masa-masa awal Perang Aceh. Beliau sempat bergabung dengan para santri melakukan Perang Gerilya di malam hari. Sekembalinya ke Tiro, beliau menjadi pengajar bersama pamannya. Beberapa tahun berikutnya, Tengku Muhammad Saman diperintahkan pamannya untuk menunaikan ibadah haji. Selain beribadah, beliau juga memperdalam ilmu-ilmu keagamaan dari para ulama Mekah. Selama di Mekah itulah, Tengku Muhammad Saman bertemu dengan beberapa ulama yang mengajarkan tentang pentingnya mempertahankan negara dari imperialisme dan kolonialisme. Saat itu, fenomena imperialisme dan kolonialisme merebak di berbagai penjuru dunia. Bukan hanya Nusantara, di berbagai belahan dunia lainnya banyak kawasan yang menderita akibat penjajahan. Pada tahun 1880, ketika Tengku Muhammad Saman sudah kembali ke Tiro, pergolakan melawan Belanda semakin melemah. Beliau kemudian bergabung dengan kelompok pejuang untuk menggelorakan kembali perlawanan terhadap Belanda. Dengan taktik perang gerilya, pasukan yang dipimpin Tengku Muhammad Saman bergerak dari hutan ke hutan dan melakukan serangan mendadak. Beliau juga menyempatkan diri berdakwah di kawasan-kawasan tertentu selama perjuangan. Ada kemungkinan, dari aktivitas dakwah inilah Tengku Muhammad Saman akan lebih dikenal sebagai Tengku C.D. Tiro atau ulama yang berasal dari Tiro. Pada tahun 1881, pasukan Tengku C.D. Tiro menyerang benteng Belanda di Indrapuri. Serangan tersebut berhasil dengan kemenangan telak, akibatnya Belanda harus memperkuat benteng-benteng mereka lainnya. Pertempuran berlangsung hingga beberapa tahun lamanya, tahun 1883, pasukan Tengku C.D. Tiro telah mencapai Kuta Raja. Serangan dilancarkan terhadap benteng Belanda. Serangan tersebut gagal, namun berhasil menewaskan pemimpin Belanda. Sampai tahun 1885, wilayah kekuasaan Belanda di Aceh hanya menyisakan daerah Kuta Raja. Belanda kemudian menerapkan praktik konsentrati stelsel, yaitu membangun benteng di wilayah yang dikuasainya. Tengku C.D. Tiro dan pasukannya tidak berhenti melancarkan pertempuran. Nasib Belanda saat itu sudah benar-benar di ujung tanduk. Hingga kemudian, Belanda melakukan taktik licik untuk membunuh Tengku C.D. Tiro. Awal tahun 1891, Belanda menyuruh seseorang untuk memasukkan racun ke dalam makanan Tengku C.D. Tiro. Akibatnya, pemimpin pasukan Aceh itu menderita sakit dan sempat dirawat. Tidak lama kemudian, di benteng Anagalong, Tengku Muhammad Saman atau Tengku C.D. Tiro tutup usia. Tidak lama kemudian, di benteng Anagalong, Tengku C.D. Tiro tutup usia. Tidak lama kemudian, di benteng Anagalong, Tengku C.D. Tiro tutup usia.